Welcome back Kali ini saya bikin video Video ini tentang review video yang kemarin Saya sempat bikin video Itu tentang unboxing sepatu fans Skate Pro Yang versi BlackGam OS BlackGam Old School Nah disitu saya tidak Seberapa menyebutkan Atau seberapa mereview detail Sekali dari Sepatunya Cuman saya sekilas aja apa yang terlihat disitu Saya review Dan disalah satu Viewer saya Menyebutkan bahwa sepatu itu Jenisnya PK Atau perfect kick Itu sama saja sepatu tersebut Bisa dibilang KW Atau fake Langsung review sepatunya lagi Secara detail dan menyeluruh Oke Langsung aja Nah oke Sepatunya sudah ada di depan saya Ini dia sepatu yang saya review kemarin Ini sudah saya pakai Tentunya sudah sedikit buluk Tapi masih bagus Oke langsung aja Saya mulai dari Bahannya Yang pertama Kita ada disini Canvas Dan saya tidak melihat kejangganan dari sini Sama seperti yang Pada umumnya Untuk Bahan dari Apa nama Sweden nya Juga Bagus Tidak ada Ini Tidak ada Kejanggalan-kejanggalan yang Bisa mengarah ke KW Untuk jahitannya pun rapi sekali Seperti ini Bisa dilihat Untuk Upper nya Oke kita Lanjutkan ke Soul Atau Soul atau Waffle nya Di Waffle nya Disini sudah Tertera ICC Disini Dan disini Seperti yang Ciri khasnya Skate Pro Pasti ada Waffle Bertuliskan Pro Disini Nah Dan dari bahannya pun Saya tidak Melihat ya Bahwa Sepatu ini Itu KW Nah disini Juga Ciri khas dari Skate Pro Ada tulisan ini Dan untuk Helped nya Pad nya Kita lihat Disini Bertuliskan Fans of the Dari VOL Dan ada Pro Di bawahnya Untuk Seris dari Skate Pro Ini Timbul Tidak Seperti yang Seris-seris Klasik Disini Teruskan Timbul Nah Seperti itu Kita Putar Untuk detailnya Dari jahitan Upper Dan lain sebagainya Nah Seperti itu Untuk tali sepatu nya Saya kemarin Dapat dua Tapi yang satunya Warna putih Tidak saya Bawa Nah Selanjutnya Kita ke Label Nah disini Ada label Ini ciri khas juga Dari Pro Ada tulisan Dan disini Ada Tag size Tag size nya Sama Tidak ada Yang janggal Disini Dan disini Ada tag lagi Kalau Pro Disini Pasti ada Pro nya Nah Nah ini Susah Nah Pro Disini Ini kata Ini kata orang Kalau KW Tidak mungkin Menirukan Setel ini Seperti itu Termasuk perfect kick Tapi kalian nanti Bisa Komentar Bahwa Sepatu ini itu Termasuk perfect kick Atau Original nya Seperti itu Dan lagi Yang Tulisan Pro Ini Tidak akan Didapat Di sepatu KW Seperti itu Nah Kemarin Ada yang menyebutkan Bahwa Kita lihat Dari Insole nya Insole nya Ini Seperti Kelihatan KW Saya Tidak tahu Kenapa Dari Saya Dapat pun Insole nya Seperti ini Katanya Disini Ada tag Size nya Ukuran Atau Apa Itu Tidak tahu Saya Dan Saya Kemarin Dapatnya Tidak ada Disini Tidak ada Nah Seperti itu Untuk Bentuk Insole nya Seperti ini Ini Bahannya Sama Saya Juga Pernah Dapat Barang Itu Barang Ini Sleep on Tapi Versi Pro Tapi Yang Jelas Bahannya Sama Disini Seperti Ini Saya Juga Tidak Menemukan Kejanggalan Cuma Cuma Yang Klasik Itu Biasanya Ada Yang Gerig Di Sininya Seperti Mudah Dan Disini Ada Lagi Tulisan Fans Seperti ini Dan Saya Pernah Mereview Fans KW Pro Itu Tidak ada Ininya Tidak ada Datar Dan Ini Bahannya Seperti Ini Dalam Sudah Itu Saja Yang Satunya Juga Sama Ini Yang Satunya Insul Nya Juga Nggak Ada Tag Ukurannya Tapi Sama Banyak Banyak Gini Utrakas Itu Gini Makanya Nanti Saya Minta Saran Kepada Kalian Apa Benar Sepatu Ini Perfect Kick Soalnya Ada Yang Bilang Kalau Emang Benar Nanti Saya Komplen Ke Orang Seperti Seperti Ini Helvet Sama Ini Juga Sama Kalau Saya Pakai Itu Nyaman Nggak Ada Kendala Tentang Sepatu Ini Nyaman Ini Sama Biasanya Kalau Kawi Kan Gini Yang Disini Pasti Lemnya Itu Ngelupas Gitu Kan Ini Sudah Saya Pakai Setengah Tahun Dari Saya Review Kemarin Enggak Sampai Sekitar 4-5 Bulanan Dari Saya Review Video Kemarin Seperti Ini Sama Sebenarnya Nggak Ada Nggak Ada Apa Dan Kemarin Saya Sudah Coba Untuk Cek Di Barcode Untuk Barcode Yang Tertanya Di Box Itu Saya Kemarin Coba Searching Saya Coba Searching Barcode Dan Hasilnya Seperti Ini Oke Buat Teman Teman Dan Buat Kalian Semua Yang Mengerti Sepatu Mengerti Sepatu Fans Itu Detailnya Seperti Apa Mohon Untuk Comment Di Bawah Ini Saya Minta Kalian Buat Berpendapat Sepatu Yang Saya Review Ini Sepatu PK KW Atau Original Nah Seperti Itu Kalau Nanti Hasilnya Saya Mendapatkan Bahwa Sepatu Ini KW Atau PK Saya Bakal Complain Ke Distributor Saya Karena Saya Juga Jualan Dan Disini Saya Kalau Misal Sepatu Yang Saya Dapatkan Tidak Original Saya Juga Merasa Dirugikan Dapatk sub indo by broth3rmax